Rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven belakangan ini diterpah isu keretakan. Baim dan Paula juga sudah jarang tampil bersama dan jarang mengunggah kebersamaan di sosial media. Di tengah kabar ini, Paula Verhoeven mengungkapkan betapa pentingnya sebagai wanita harus hidup mandiri agar tak bergantung pada siapapun. Dikutip dari podcast Anna Yu King, Jum'at 13 September 2024, menurut Paula, perempuan harus mandiri itu penting sekali untuk hidup mandiri. Namun dia menyebut hal itu balik lagi sebenarnya di setiap agama setiap orang seperti agama yang Paula Emban saat ini mengajarkan untuk tidak bergantung pada manusia. Paula menilai hidup mandiri bisa menjauhkan dari rasa sakit hati dan kekecewaan. Sebab ketika seseorang sudah mandiri, maka apa yang dilakukan orang lain tak terdampak terhadap dirinya. Paula juga menegaskan, walaupun sebagai makhluk sosial, namun secara hati dan prinsip, dia mengakui harus bisa mandiri karena apapun yang dilakukan oleh orang lain itu tidak terdampak pada diri sendiri. Tak hanya mandiri, Paula juga mengatakan seorang perempuan juga harus menjadi sosok yang kuat dan tidak rapuh. Ya, sebelumnya ramai, Baim Wong dan Paula Verhoeven diisukan akan bercerai. Apalagi Nikita Mirzani secara terang-terangan membocorkan soal rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven. Nikita Mirzani menyebut, Baim Wong akan segera menjadi duda. Terima kasih telah menonton!